Sebanyak 350 prajurit TNI AD dan Angkatan Bersenjata Australia melakukan latihan tempur gabungan di tengah suhu udara panas dan pandemi COVID-19 di wilayah utara Benua Kanguru. Latihan Wira Jaya digelar setiap tahun dan berlangsung selama 3 pekan, diadakan secara bergiliran di Australia dan Indonesia. Latihan tahun ini merupakan yang kedelapan kalinya, melibatkan 200 prajurit TNI AD, yang sebelumnya telah menjalani karantina COVID-19 di Beladin Village di pinggiran kota Darwin. Latihan kali ini sangat berbeda dibandingkan tahun lalu yang digelar secara virtual akibat COVID-19, ujar Komandan Pasukan 5 RAR Mayor Gregory Sargen, seperti yang dilansir dari ABC Indonesia pada Kamis, tanggal 21 Oktober 2021. Latihan ini kami fokuskan umumnya pada latihan motorisasi dengan menggunakan bus master protected mobility vehicles, kendaraan tempur, namun juga melibatkan operasi urban, dengan melatih kemampuan dasar menembak dalam pertempuran, jelasnya. Komandan Pasukan TNI AD dan Angkatan Bersenjata Australia menyatakan penguatan hubungan antar prajurit menjadi fokus dalam latihan ini. Hal ini lebih penting daripada latihannya sendiri, agar bisa saling memahami dan mempercayai sebagai tetangga, ujar Mayor Gregory. Menjelang di gelarnya latihan ini, kami telah menyiapkan para prajurit untuk berlatih bahasa Indonesia agar bisa lebih sukses dalam latihan. Tambahnya, prajurit TNI AD dan Angkatan Bersenjata Australia menyatakan kegiatan olahraga bersama cukup membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan terkait bahasa. Pekan lalu, kami bertanding bola melawan tim First Brigade, Australia. Tim TNI AD berhasil menang 2-1, kata komandan kontingen TNI AD Letkol Anggun Wuryanto. Prajurit Australia sangat ramah dan sangat membantu kami, menganggap kami seperti keluarga sendiri, ujar Letkol Anggun Wuryanto. Latihan Wira Jaya memberikan kesempatan bagi prajurit TNI AD untuk menggunakan kendaraan tempur Australian Busmaster. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Australia Peter Duton mengumumkan akan menyumbangkan 15 unit kendaraan tempur jenis Busmaster ini ke Indonesia untuk misi menjaga perdamaian. Mayor Gregory menjelaskan, latihan tempur gabungan TNI AD dan Angkatan Bersenjata Australia ini juga melibatkan operasi di wilayah urban, berupa manuver dan penembakan kesasaran-sasaran yang sengaja dibangun sebelumnya. Setelah kematian seorang prajurit Australia dalam latihan serupa di wilayah Top End pada 4 tahun lalu, Batalion ini belum menggunakan kembali peluru tajam dalam latihan operasi tempur urban. Dalam latihan Wira Jaya peluru yang digunakan adalah peluru hampa. Kita perlu terlebih dahulu membangun kepercayaan sebelum melanjutkan latihan serius. Kami tidak akan menggunakan peluru tajam dalam latihan ini, ujar Mayor Gregory. Dia juga mengatakan para prajurit yang ikut dalam latihan dikenai kebijakan terkait suhu panas akibat semakin meningkatnya suhu di wilayah Darwin. Selama latihan prajurit tidak diwajibkan mengenakan seragam tempur yang berat termasuk helm. Latihan Wira Jaya akan berakhir pada tanggal 3 November dalam upacara yang akan digelar di Robertson Baraks di kota Darwin. Terima kasih telah menonton!